Tidak adanya sarana jembatan penghubung tak membuat petugas PPPD Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara patah semangat. Mereka nekat bertaruh nyawa menyeberangi sungai berarus deras tanpa alat bantu. Hal ini dilakukan demi memberikan pertolongan kepada kurban panjir di tiga kejamatan wilayah Pulau Taliabu. Satu persatu dari sepuluh petugas PPPD Kabupaten Pulau Taliabu nekat melompat ke sungai berarus deras. Tanpa alat bantu dan hanya mengandalkan keahlian berenang, mereka pun berusaha untuk melawan derasnya arus sungai. Aksi berbahaya ini dilakukan lantaran tidak adanya jembatan penghubung antara tiga kejamatan di wilayah Pulau Taliabu. Para petugas tersebut berusaha untuk memberikan pertolongan terhadap korban banjir yang melanda belapan desa dari tiga kejamatan. Berdasarkan data PPPD setempat, sebanyak 403 rumah warga terendam banjir akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut. Dengan menyeberangi sungai dengan cara berenang agar bisa bertemu dengan masyarakat di desa Padang. Sutomo menambahkan langkah yang ditempuh anggotanya semata-mata memberikan pertolongan kepada masyarakat. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sanghaji, INews, Melaporkan.